Persib Bandung dan PSM Makassar dikabarkan ingin mendatangkan back asal Spanyol. Kedatangan pemain baru asal Spanyol merupakan persiapan menghadapi Liga 1 musim depan. PSM Makassar kini menyisakan 3 pertandingan di Liga 1, sementara Persib Bandung menyisakan 6 laga. Pemain asal Spanyol yang dibidik PSM dan Persib sama-sama berposisi sebagai back. PSM dikabarkan ingin mendatangkan Kike Linares. Kike Linares digadang-gadang akan menjadi duet Juran Fernandes. Jika Kike Linares bergabung dengan PSM, maka hampir dipastikan pertahanan PSM akan lebih solid. Apalagi salah satu kelemahan PSM saat ini, yaitu sisi pertahanan jika Juran Fernandes absen. Informasi terkait kedatangan Kike Linares di PSM ini dibocorkan oleh akun Instagram adgozibola. Jika PSM menjadi juara di Liga 1 musim ini, maka PSM akan berlaga di kompetisi antar klub Asia. Bahkan PSM berpeluang bermain di Liga Champions Asia LCA. Dengan syarat jika PSM juara, maka terlebih dahulu harus menjalani laga playoff Indonesia kontra Bali United sebagai juara Liga 1 musim lalu. Menang, maka PSM melaju ke fase playoff lanjutan LCA. Sebaliknya, jika gagal, maka PSM akan bermain kembali di piala AFC. Sebagai pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares tentunya ingin membangun squad yang lebih kuat dan bisa berbicara lebih jauh lagi di level Asia. Squad PSM tidak perlu melepas Juran Fernandes jika alasannya terkait kuota pemain asing. Sebab, berdasarkan draft aturan baru pemain asing yang berlaga di Indonesia, PSSI berencana untuk menambah kuota. Salah satunya kuota pemain asing ASEAN. Kike Linares boleh saja lahir di Spanyol, namun ia memiliki kewarganegaraan ganda. Saat ini, Kike Linares juga tercatat sebagai warganegara Filipina. Bahkan ia menjadi bagian squad timnas Filipina. Sementara Persib Bandung juga dikabarkan membidik pemain Spanyol. Ada dua back asal Spanyol yang dibidik Luis Mila, yaitu Alberto Botia dan Mark Muniesa. Keduanya digadang-gadang akan menggantikan Nick Wippers. Seperti yang diketahui, lini belakang Persib memang tampil kurang memuaskan pada Liga 1 musim ini. Catatan kebobolan Persib mencapai 37 gol dari 28 pertandingan, atau jika dirasiokan Persib kebobolan 1 gol di setiap pertandingannya. Rasio gol yang jauh lebih buruk jika dibandingkan pada Liga 1 musim lalu, di mana Persib hanya kebobolan 22 gol dari 34 pertandingan. Buruknya performa lini belakang Persib ini tentunya membuat Nick Wippers menjadi sosok yang paling bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton!